Nah, apakah Anda tahu siapa pemilik kedua jaringan retail menu market yang menjamur di Indonesia ini? Siapa menurut Anda yang lebih kaya? Pemilik Indomaret atau pemilik Alphamart? Apakah Anda sering mampir Alphamart untuk beli minuman ringan? Atau Anda sering mampir ke Indomaret untuk beli pulsa atau bayar tagihan? Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa sih pemilik dua waralaba minimarket tersukses Indonesia ini? Kenapa Indomaret dan Alphamart bisa terus sukses menjamur seperti sekarang? Kita akan bahas di channel ini channel Primaplastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Primaplastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Primaplastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Rivalitas antara Indomaret dan Alphamart memang sudah sangat terkenal sekali. Kita bisa lihat di mana ada gerai Indomaret, tidak jauh dari situ pasti ada Alphamart. Tidak jarang bahkan suka hadap-hadapan atau samping-sampingan posisi gerainya. Nah Indomaret dan Alphamart memang adalah dua jaringan retail minimarket yang terbesar di Indonesia dengan puluhan ribu gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah bagaimana sejarah rivalitas antara Indomaret dan Alphamart ini terjadi? Sebenarnya Indomaret lah yang paling awal lebih dulu berdiri dengan toko pertamanya di tahun 1988 di Ancol, Jakarta Utara. Sedangkan Alphamart baru hadir dan membuka toko pertama mereka pada Oktober 1989 di daerah Karawaci, Tangerang. Beda satu tahun saja. Nah sejak saat itu toko-toko atau gerai-gerai mereka terus bermunculan dan terus menjamur di berbagai daerah hingga di tahun 2018 jumlah gerai Alphamart sudah mencapai 13.400 gerai dan Indomaret sudah tercatat lebih dari 15.300 gerai dan angka-angka ini masih terus bertambah sampai sekarang. Menurut pusat riset Nielsen, Alphamart dan Indomaret ini adalah pemimpin pasar minimarket di Indonesia dengan pangsa pasar gabungan hingga mencapai 87%. Memang ada banyak jaringan retail kecil yang berupaya meniru dan juga mengejar kesuksesan dari Alphamart dan Indomaret. Namun kelihatannya, dominasi pasar kedua jaringan retail raksasa ini sulit sekali untuk ditumbangkan. Nah apakah Anda tahu siapa pemilik kedua jaringan retail main market yang menjamur di Indonesia ini? Siapa menurut Anda yang lebih kaya? Pemilik Indomaret atau pemilik Alphamart? Nah pertama kita lihat Indomaret, Antoni Salim. Beliau adalah orang dibalik besarnya perusahaan jaringan retail Indomaret. Nama ini memang terdengar tidak asing di telinga banyak pelaku bisnis. Karena memang selain Indomaret, Antoni Salim juga adalah sosok dibalik besarnya nama Indofood dan juga Indomie. Tidak heran kalau beliau adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Taukah Anda seberapa besar pendapatan dari jaringan Indomaret di seluruh Indonesia? Dari laporan publik PT Indoritel Makmur Internasional, tahun 2021 lalu, pendapatan Indomaret menembus angka 90 triliun rupiah. Membuat grup Indofood milik Antoni Salim bisa merauk pelabah hingga triliunan rupiah juga. Nah, pemilik dan sosok dibalik besarnya nama Alfamart adalah Joko Susanto. Yang, yang seperti Antoni Salim, salah satu Taipan alias orang terkaya di Indonesia, dengan jumlah harta kekayaan yang dicatat di Forbes, hingga mencapai 21,75 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Alfamart dan Indomaret bisa sangat sukses menjamur? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik GPPS merek VNPS tipe 525 dengan kualitas bening sedikit bluish? Atau biji plastik GPPS merek Trinceo 666H dengan kualitas bening transparan? Atau mungkin jenis biji plastik lainnya? Kunjungi segera website Primaplastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PPPE, dan ABS original berkualitas dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Primaplastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Primaplastindo, supplier, dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke Alfamart dan Indomaret. Kita tahu di tahun 2021 lalu, Supermarket Giant resmi tutup. Dan Supermarket Hero juga banyak menutup gerai mereka. Disusul kemudian oleh penutupan beberapa gerai jaringan hipermarket seperti Hypermart dan juga Carrefour yang jelas-jelas menawarkan harga barang yang jauh lebih bersaing daripada Alfamart dan Indomaret. Lantas kenapa? Mengapa Alfamart dan Indomaret ini yang malah booming? Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia atau APRINDO, Roy & Monday, alasan yang pertama adalah memang behavior masyarakat itu sudah berubah. Kebanyakan membeli sesuai kebutuhan saja. Dan alasan yang kedua adalah lokasi gerai yang tersebar dan mudah dijangkau dari rumah maupun dari tempat kerja. Memang perkembangan dunia digital saat ini membuat masyarakat jauh lebih terbiasa dengan segala sesuatu yang praktis dan juga cepat. Dan berbelanja di Alfamart serta Indomaret memang jauh lebih praktis, jauh lebih cepat. Tidak perlu repot-repot cari parkir yang jauh-jauh, barang-barang yang dijual juga lengkap, antri kasir tidak lama. Belanja hanya butuh waktu 5-10 menit sudah selesai, sudah bisa langsung pulang. Sangat jauh beda durasi belanjanya dengan berbelanja di supermarket maupun juga di hipermarket. Alfamart dan Indomaret tahu betul keunggulan mereka dalam hal ini. Dan mereka berhasil memanfaatkan hal ini dengan sangat maksimal. Apalagi mereka juga lihai memainkan jurus rahasia mereka di tiap-tiap gerai. Apa jurus rahasia mereka ini? Yaitu adalah Impulse Buying atau keinginan membeli yang mendadak. Jurus rahasia ini sering mereka lancarkan dengan memberikan promo-promo diskon pada beberapa barang yang berganti-ganti. Dan juga dengan susunan rak barang yang rapi dan strategis sehingga membuat pembeli yang tadinya mungkin hanya mau beli sabun saja. Jadi tergiur melihat-lihat dan membeli makanan ringan yang menggoda mata dan disusun dengan sangat apik tersebut. Alfamart dan Indomaret juga dengan cerdas menyediakan fasilitas yang praktis dan dengan cermat membangun suasana yang ramah untuk pembeli. Sehingga membuat orang yang mungkin mampir sekedar hanya untuk numpang ke WC atau ambil uang di ATM, jadi terdorong untuk membeli sesuatu di sana. Nah itu adalah hal-hal yang membuat Alfamart dan Indomaret sukses menjamur gerai-gerainya saat ini. Dan sangat diminati oleh banyak pembeli. Nah bagaimana dengan Anda sendiri? Anda lebih sering belanja di Alfamart atau di Indomaret? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Agar Anda selalu update berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.